oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman lama gak buat video karena kesibukan saya pas momen high season ini hari ini hari yang spesial karena hari ini saya kedatangan unit baru yaitu honda city hatchback rs tahun 2022 dari honda honda selatigar jaya oke ya teman-teman mari saya gak persiapan ya teman-teman ini karena pengiriman tadi gak konfirmasi dulu karena mungkin buat surprise mungkin ya oke teman-teman ini honda city rs city hatchback rs tahun 2022 yang non honda sensing teman-teman oke ini untuk harganya berapa ya mas harganya 345 juta 345 juta oke kalau yang sensing mas kalau misalnya sekarang udah datang belum sensingnya belum datang harganya mungkin sekitar terpaut 20 jutaan jadi 160 jutaan 360 jutaan 360 jutaan kalau untuk yang manualnya 335 jutaan oke oke teman-teman oke kenapa saya membeli honda city hatchback ini karena ya memang buat pengganti mobil saya yang sudah kejual teman-teman yaitu honda crv dan daya susenia dan karena pertimbangan dari istri saya juga teman-teman karena istri saya kalau pakai mobil-mobil yang tinggi-tinggi kayak gini itu ada rasa mualnya ada rasa gak nyamannya teman-teman pilihan saya akhirnya jatuh kepada city car city car yang agak premium dikit jadi untuk kejalaan limbungnya itu tidak ada dan dia nyaman teman-teman gitu impresi pertama saya di honda city ini ini mobilnya kelihatan compact ya teman-teman compact dan kalau misalnya ini dijadikan sebagai penerus honda jadi sebenarnya itu tidak tidak pantas teman-teman nanti untuk detailnya saya buatkan video review lengkapnya teman-teman impresinya dulu ini warnanya rally red ya teman-teman warnanya merah merahnya itu merah terang ya iya merah terang ya mas iya betul merah terang seperti apa ya kemarin Ferrari Ferrari merah Ferrari oke teman-teman sebenarnya unit ini harusnya datang sebelum lebaran tapi karena satu dan lain hal ya akhirnya datang setelah lebaran ini gak masalah teman-teman oke untuk bagian bawah sini impresinya teman-teman ini saya melihat agak pendek ya teman-teman dan ini tidak ada body kit body kitnya itu satu memang untuk tampilan tapi keduanya saya mengertikannya adalah untuk sebagai pelindung disini teman-teman tapi nanti akan saya belikan modulo ya teman-teman modulo jadi ada aksesori resmi dari Honda namanya modulo ini cuma satu jengkel kalau di daerah sini ya teman-teman kalau teman-teman subscribe bernama saya pasti udah tahu kalau daerah saya itu daerah pegunungan jadi untuk ground clearance yang rendah-rendah ini agak ngeri teman-teman itu ini saya seneng sekali dengan unit seperti ini dengan pelayanan Honda Salatiga pun saya suka-suka sebenarnya baru pertama kali ini teman-teman saya order di Honda Salatiga sebelumnya itu saya di Honda yang lainnya gitu teman-teman oke untuk kaca filmnya dia pakainya wind cost teman-teman dan ini saya belum pernah pakai ya tapi kalau secara tampilan ini bagus loh teman-teman itu di depan berapa persen ya mas di depan 20% ya samping kanan-kiri belakang 60% 60% ya kalau secara kasat mata sih bagus teman-teman tapi nanti saya buatin review lengkapnya soal kaca film wind cost teman-teman impresi ini pertama lagi untuk bannya dia kok agak agak cingkrang ya teman-teman tapi enggak sih ini brickstone turanza ya teman-teman ringnya berapa ya ringnya 16 ring 16 185 55 ring 16 enggak cuma perasaan aja kayak agak cingkrang tapi proporsional juga itu dan nanti pasti saya akan aplikasikan nanokramik seperti kebiasaan saya saat dapat mobil baru setiap beli unit baru pasti akan saya kasih nanokramik nanti untuk menjelaskan nanokramik pas ada tukangnya nanti saya buatin review juga teman-teman oke selamat menikmati segedat impresi pertama teman-teman untuk bagian depannya untuk dashboardnya itu kan di Honda itu ada salam satu dashboard ya teman-teman katanya sama dengan Brio sama dengan BRV tapi sebenarnya ini enggak teman-teman dari tampilannya untuk mobil ini di depan itu kelihatan modern dan minimalis itu teman-teman termasuk juga dashboardnya dashboardnya ini termasuk minimalis teman-teman tapi entah kenapa kok bagus gitu loh teman-teman apa sesuai dengan apa sesuai dengan itu ya prinsip saya less is more itu untuk setirnya gimana sini setirnya sudah kulit ini terus di tombol ini ya tombol untuk volume untuk audionya ya ya betul terus ada terus kontrolnya kontrol sama ya mas yang lain ini untuk tampilan awal kayaknya ini bagus ya ini bagus anusitirnya itu untuk instrumen klasternya seperti itu sudah LCD LCD oke ini tampilannya di atas ini hard plastik tapi ya enggak rame gitu loh enggak rame tapi dia bagus teman-teman enggak 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 istilahnya apa ya itu terlalu modern itu enggak tapi dia manis gitu itu teman-teman tidak lekang oleh waktu oke ada power outlet terus ini untuk tuas transmisinya ini kecil ya teman-teman terus untuk ini ada tombol icon juga terus untuk unremnya dia masih manual parking brake terus untuk klavonnya dia hitam teman-teman dan ini saya suka untuk menambah kesan minimalisnya juga itu teman-teman nanti saya kasih review lengkapnya aja gitu ya itu sekedar impresi pertama saya bisa disusit disini ya mas ya untuk audionya bagus juga karena ada twitter tersendiri disini oke 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 sekarang gimana mas ya untuk pengirman unit prosedur dari kami ini ada surat jalan surat jalan itu pengirman unit dari kantor semua sudah di track dari kantor oleh bagian BDA terus untuk disini saya sampaikan kepada mas Wahyu ya ini tersenama Mas Wahyu alamatnya Kabupaten Biolali mobil yang dipilih tipe GN5B City Hesbek 15 RS CPT tahunnya 2022 ya betul nomor pembuatan 2022 ya karena mas ada teman-teman itu di direlayin itu ada yang versi manual NIK tahun 2021 dia lebih murah teman-teman tapi ya saya lebih worth it di 2022 ini nomor rangkanya ya mas ya ya betul nomor mesinnya oke oh warnanya Rally Red ya mas ya Rally 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 Red oke nomor kuncinya ini salesmennya oke siap ini yang saya dapatkan ya perlengkapannya ya mas bisa dicek dulu mas boleh untuk satu ban syarap ini dibawasan oh iya kalau enggak saya bawa maaf ya teman-teman ini enggak enggak persiapan sama sekali karena masnya enggak ngabarin iya dipakai anak saya satu ban syarap dimana mas posisinya satu ban syarap posisinya disini disini dibawah ya kita ada ban syarapnya banyak full size ya mas full size ya sama peleknya juga sama yang di luar peleknya racing oke oke jadi semua kalau mau ganti ban atau ada bocor itu langsung ganti aja enggak usah peleknya langsung standar asli pakainya Brixton Turansa ya mas ya oke siap terus satu buku servis satu owner manual itu disana ya mas tadi ya terus satu dongrak dongrak dongraknya disini di belakang oh iya kayak jesama itu ya Brio juga disini posisinya iya yang yang buyo lama disitu satu lighter lighter apa ya mas lighter itu kalau dulu pematik rokok cuma sekarang tidak dianjurkan dikasih itu oh iya iya tapi ada tempatnya itu bisa dipakai untuk pematik itu ya pematik untuk apinya untuk rokok itu ya iya satu tool termasuk kunci roda tadi ya ini oke 4 buah dok roda nah ini 4 buah dok roda ini logo yang nempel di setiap pelek siap dapat peleknya semua ada logonya disitu terus satu remote disana ya tadi ya satu remote nggak ada iya adanya di silang adanya sekarang oh di silang ini ya oh iya udah nggak ada terintegrasi di kemudi jadi audio setelah tip dan lain-lain bisa di oh mungkin ini dari buku lama mungkin mas ini dari kertas lama ini harus direvisi ulang ini oke siap terus satu kaleng cat itu udah udah nggak ada ya oh ini di di silang ini terus untuk karpet udah tadi P3K sama segitiga pengaman pakai disini ya berarti ya oke balik disini oke oke mas ini untuk buku manualnya manual booknya terus ini apa mas ini buku panduan sekarang hasil pengundan berkendara aman dengan hoda panduan berkendara iya oke 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 terus ini itu sama terus ini buku manual audio audio play ya manual-manual untuk audio audio terus ini tadi terus yang ini P3K sama segitiga pengamanya P3K sama segitiga pengamanya ini P3K-nya disini oke ada segitiga pengamanya juga ini kalau ini ini pelayanan 24 jam nanti bisa diaktifkan misalnya misalnya nanti ada trouble di jalan gitu ya ya ada trouble di jalan nanti Bapak bisa terepon ke sini nanti bisa download iCare di APP Store bisa ya bisa untuk biaya direct free free 50 km dari jilir terdekat siap terus ini untuk ini adalah garansi memang untuk wincos ini untuk produk-produk terbaru ya dari semua dari Siti Rio kalau Rp kayaknya Rp ke atas Rp antara Wincos dan 3M saya tertarik sama ini sama wincos ini nanti saya review aja review aja gimana kan soalnya kan belum pernah saya pakai wincos selama ini saya pakai 3M terus di Honda dulu di CR-V itu dia pakainya juga V-cool kayaknya sih dari tampilan bagus ya kombinasi hitam mobilnya merah itu kan racing banget oke oke siap oke teman-teman ceritanya kan gini saya itu beli di Honda salah 3 itu karena sebenarnya tidak sengaja saya servisin di Honda Rio itu terus ketemu sama masnya ini terus dipus untuk City Hatchback banyak kelebihannya dan ini itulah akhirnya ya memang karena mobil saya itu tinggal 2 mau tambah 1 lagi ya itu akhirnya rezekinya masnya gitu ya oke untuk alamannya sebenarnya dimana sih mas untuk alamannya di Honda Salatiga alamatnya di Jalan Diponegoro nomor 112 itu di daerah mana itu mas itu di daerah blotongan blotongan yaitu keluar kalau dari pintu tol pintu tol apa exit tol Mbah Wen itu dekat banget terus patokannya dari kalau dari Solo dari Semarang itu sebelum masuk ke lingkar lingkar Salatiga nanti masuk sekitar berapa kilo ya mas sekitar kurang lebih 1 kilo 1 kilo nanti di Kiri Jala di situ banyak apa itu dealer ada Honda ada Toyota Suzuki juga itu berkelompok di situ di daerah situ kalau dilihat dari jaraknya ya teman-teman rumah saya ke dealer Honda di Salatiga itu paling cuman 20 kilo tapi dulu pas saya beli Honda Jazz yang lama sebelum saya buat Youtube ini terus saya beli Honda CRV itu malah di Klaten yang jaraknya sekitar 70 km dari sini ya karena memang faktor kedekatan jadi besok-besok itu mas untuk kedekatan sama pelanggan lebih ditingkatkan lagi ya ya gitu kalau misalnya mau ada sodara atau teman yang mau beli di Honda Salatiga benefitnya apa sih mas yang didapatkan iya gini mas jadi Honda Salatiga ini sudah komplit jilangnya 3S sales spare part dan service jadi one way service penjualan ada penjualan ada spare part ada kita menyediakan komplit service juga service juga service mesin body repair kalau ketabrak ditabrak ataupun kalau lecet atau apa itu langsung bisa di sudah komplit ya mas di situ ya gitu terus untuk misalnya mau beli terus mau test drive gitu mas itu ada semua tipe ada tersedia tersedia tinggal saya aja nanti nanti nomor WA nya saya kasih di kolom deskripsi ya atau enggak kalau enggak saya saya buatkan nanti di sebelah sini di bagian sebelah sini oke untuk produk sekarang tipe sekarang yang paling laris apa mas tipe sekarang yang paling laris kebetulan city city ini ini termasuk laris juga termasuk laris juga Honda Brio Honda Brio terlaris gitu ya dan ini satu lagi yang mau keluar ya sudah keluar barusan ini HRV HRV ya yang untuk HRV estimasi harganya berapa mas yang turbo yang termahal paling mahal 500 jutaan 500 jutaan teman-teman tapi itu bodinya saya sendiri bagus itu teman-teman tapi karena saya sudah punya SUV jadi enggak enggak mungkin lagi saya beli itu kalau beli ya yang rendah kayak gini maksudnya yang city car kayak gini kalau untuk ini sendiri mas untuk city haspek ini harganya mulai dari yang manual yang manual kita kan ada dua tipe manual dan metik yang manual 335 jutaan 335 juta manual terus metik 345 jutaan terus yang Honda Sensing nanti kalau keluar ya itu ada tambahan lagi sekitar 20 juta ya mungkin sekitar 360-an itu harganya segitu teman-teman untuk apa ya untuk diskonnya nanti ya capri-capri aja atau enggak dapat video dari sini dari sini nanti pasti akan dikasih diskon diskon yang istimewa itu teman-teman kalau untuk beliau sendiri mas paling laris yang tipe apa paling laris tipe emetic emetic ya itu harga cashnya berapa harga cashnya 185-500 saat ini oke 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 teman-teman kalau misalnya mau beli silahkan nanti hubungi nomornya emasnya pasti akan dilayani dengan sepenuh hati atau kalau enggak bisa itu ya bisa order di test drive dan lain sebagainya itu di rumah ya enggak enggak harus ke dealer ya enggak harus ke dealer bisa kita siapkan jadwalnya nanti saya kunjungi ke rumah oke oke kalau di ke dealer sendiri juga gak apa-apa enggak apa-apa nanti dikasih apa kopi gratis gitu ya ada kopi gratis nanti oke teman-teman itu untuk video kali ini sekedar imresi aja sekedar ya video kedatangan ya sebenarnya harusnya konsepnya enggak seperti ini ya teman-teman nanti dikasih maksudnya di towing atau ada selebrasi apa kayak tapi karena ini berhubung dadaan ya seadanya aja tapi saya tertarik dengan ini bodinya ini loh teman-teman saya tadi melihat dari situ tadi realnya di video sama di depan mata langsung realnya seperti ini itu beda teman-teman kalau di video kan udah banyak banget review-review itu udah banyak banget atau di foto di brosur atau di brosur online sama kita lihat langsung itu beda teman-teman yang paling menonjol itu ini tarikan garis dari lampu depan sampai lampu belakang ini loh teman-teman ini menyolok banget jadi kesannya gimana ya teman-teman lebih sporty gitu loh teman-teman manis gitu dan tampilannya daripada kompetitornya yaitu Toyota Yaris saya lebih desainnya lebih masuk ini karena gimana ya teman-teman ini lebih simple ya simple manis juga ada unsur sporty-sporty-sporty-nya teman-teman ya kalau si Yaris itu kan rame banget di belakangnya gitu kalau Honda City ini lebih simple ya teman-teman depannya juga minimalis tapi bagus gitu loh teman-teman terus ini ada polo honeycomb kayak gini itu juga nambah kesan kesan elegan kesan sporty juga gitu oke ini teman-teman bisa lihat teman-teman ya simple kan bahasa desainnya masih bahasa desain cifik ya kayak cifik ya teman-teman oke ini dulu untuk videonya sekedar impresi saja kedepannya akan saya buatkan untuk reviewnya secara menyeluruh itu ya teman-teman cukup sekian video dari saya video berbagi kebahagiaan karena mendapatkan mobil baru seperti ini ya teman-teman oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh